Tempat pembuangan akhir atau TPA Aki Babu di Kota Tarakan, Kalimantan Utara menjadi satu-satunya penopang produksi sampah masyarakat Tarakan yang kondisinya sudah kelebihan beban sejak dua tahun terakhir. Menurut sejarah, sebelum menjadi TPA yang ditetapkan pemerintah sekitar tahun 1980-an, lokasi tersebut sudah dijadikan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah, namun tidak terorganisir sehingga terjadi tumpukan sampah yang tidak tertata. Akhirnya, pemerintah berinisiatif membebaskan lahan sekitar lokasi tersebut dengan luasan 3,5 hektare untuk keseluruhan termasuk fasilitas pendukung. Seperti yang diutarakan Abdul Muin, Kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah TPA Aki Babu Kota Tarakan berikut ini. Jadi, sekarang kita berada di TPA Aki Babu, Jalan Aki Babu, Kelurahan Karangannya Pantai. TPA ini merupakan satu-satunya TPA yang ada di Tarakan saat ini. Menurut sejarah yang pernah kita dengar, awalnya katanya di sekitar tahun 1980-an, awalnya masyarakat itu buang ini saja di sini, buang sampahnya ke sini, inisiatif sendiri saja, karena di sini banyak-banyak yang buang, ke sini akhirnya ada tumpukan sampah, akhirnya pemerintah waktu itu berinisiatif membebaskan lahan sekitar sini untuk dijadikan TPA. Jadi, untuk awal, TPA kita ini luasnya sekitar 3,5 hektare. Itu keseluruhan, itu sudah termasuk fasilitas, ada penghijauannya, ada lentilnya, lentilnya itu maksudnya yang untuk menarok sampahnya itu. Sekarang seperti ini, ini lentilnya kurang lebih sekitar 2 hektare. Menurut Muin, dengan perkembangan kota Tarakan yang begitu pesat, pertumbuhan penduduk yang signifikan, total sampah yang masuk ke TPA setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika di tahun 2011, 30 hingga 40 ton per hari, untuk saat ini, sampah yang masuk sudah mencapai 160 ton perharinya. Jumlah tersebut baru sekitar 70 persen sampah masyarakat yang tertampung. 14 persen yang diolah, sedangkan selebihnya masyarakat membuang ke laut atau dibakar. Kemudian, untuk sampah yang masuk ke sini, untuk saat ini, rata-ratanya sekitar 130-an, eh, 160-an ton perhari. Itu kenaikannya sangat pesat sekali dibandingkan 10 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun 2011 itu. Tahun 2011 itu hanya mungkin sekitar 45 ton saja per hari. Nah, itu kan kita maklumi karena resiko kota semakin berkembang, semakin ramai, semakin padat, ya itu. Sampahnya otomatis semakin besar juga yang dihasilkan. Yang kedua, selain timbulan sampah yang semakin besar dari masyarakat, yang diangkut juga semakin banyak. Kita armada terus ditingkatkan, terus ditambah, akhirnya yang biasanya mungkin sebagian sampah itu dibuang ke laut, akhirnya bisa ditampung dan dibawa ke sini yang akhirnya. Jadi akhirnya, pelu mesampah yang masuk ke TPA itu semakin besar. Meskipun di hulunya sendiri sudah ada pemilahan untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Tapi ya memang tetap karena memang laju pertumbuhan penduduk tanah akan cukup besar dan keramaian juga semakin ini, ya itu resiko ingin menjadi kota lebih ramai, lebih padat, ya itu seperti itu pasti sampahnya akan semakin meningkat. Kemudian untuk dihitung dari cakupannya, dari timbulan sampahnya, maksudnya timbulan sampah itu sampah yang ditimbulkan oleh seluruh penduduk tarakan yang ada sekarang ini 70 persen masuk ke TPA. Sebagian, sekitar 14 persen itu pengelahan di sumber. Selainnya itu, selebihnya dibuang ke laut, masyarakat mungkin belum sadar atau apa, yaitu sebagian dibuang ke laut, dibakar atau di apa. Kondisi TPA bagai bom waktu, karena menurut Abdul Muin, seharusnya TPA dengan kondisi normal sudah 2 tahun lalu tutup. Namun, karena proses pembangunan TPA baru memiliki banyak hambatan, sehingga belum dapat dimanfaatkan. Kalau kondisi normal harusnya kita ini sudah 2 tahun lalu harusnya sudah tutup. Sudah ini, melihat kondisi ini, karena kita mungkin persiapan lahan itu banyak hambatannya, dari sosial, segala macam, Manong sampai sekarang. Ya, baru, insya Allah, baru awal tahun ini atau akhir tahun ini, pembangunan apa, proses pembangunan fisiknya, untuk TPA baru kita di Jawa Taksirah akan dimulai. Kalau untuk di Manitia Tampi, untuk saat ini ya memang seperti dilihat di sini sudah overload. Itu dari 2 tahun lalu sudah kita ajukan ini, sudah kita sampaikan ini overload. Jadi, kita anu juga, mengerti juga, tidak semudah itu untuk membebaskan segala macam itu, pasti ada prosesnya. Jadi, mau tidak mau ya, kondisi untuk tetap menampung sampah tarakan yang tiap hari meningkat, tiap hari meningkat, ya di mana kami ngakali di sini, dirapiin, dibikin turap-turap. Upaya saat ini sebagai pengelola yang dipercaya pemerintah, yakni melakukan beberapa langkah. Salah satunya, memaksimalkan alat berat yang ada, dengan menambah penampung lebih tinggi, sehingga sampah menjadi menggunung, sembari menunggu TPA baru yang sudah melalui proses lelang. Maksud saya itu 2 tahun, sebab itu harusnya idealnya itu harusnya TPA itu sudah ditutup. Nah, sekarang dengan lahan yang ini-ini aja, maksudnya tidak ada penambahan luas, ya otomatis ketinggiannya yang kami tambah. Nah, ketinggiannya ini sekarang, harusnya sampai sini sekarang sudah segini, kita lebihnya ke atas 2 tahun itu. Nah, itu yang seperti itu maksudnya ada. Yang kami bisa kerjakan saat ini untuk sambil menunggu TPA baru jadi. Ya, memang sebenarnya kita dari TPA sendiri, sudah lama itu menginginkan TPA kita itu betul-betul TPA yang standar. yang ini, kita upayakan sebisa mungkin aman bagi lingkungan sekitar. Nah, seperti sekarang, kalau kita pikir ini ada di kota, Alhamdulillah untuk komplit masyarakat itu sangat minim, karena kita memiliki semua dengan meratikan segala macam. Nah, ke depannya, jika kita pindah TPA baru, nah itu yang kita betul-betul nanti akan tekankan, bagaimana kita mengolah TPA yang benar-benar standar lah, yang layak, yang sesuai dengan tutupan undang-undang segala. Produksi sampah tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir, terutama sampah plastik, selain mengolah sampah menjadi pupuk organik, atau bahkan bahan bakar minyak. Terima kasih telah menonton!